Ramadhan, Ramadhan, Ramadhan ya Habib Cara kita menghidupkan malam-malam di bulan Ramadhan biasanya adalah kita melaksanakan sholat taraweh, kita melaksanakan sholat witir, setelah itu kita lanjutkan dengan Tadarus Al-Qur'an Kalau tahun-tahun lalu biasanya kita melaksanakan sholat taraweh, kita melaksanakan sholat witir, kita Tadarus Al-Qur'an di masjid bersama-sama namun khusus untuk tahun ini kita dianjurkan untuk bisa melaksanakan sholat taraweh, melaksanakan sholat witir, Tadarus Al-Qur'an di rumah bersama keluarga kita masing-masing Bagaimana kalau kita tidak hafal surat-surat atau ayat-ayat yang biasa dibaca oleh imam ketika kita melaksanakan sholat taraweh berjamaah di masjid Cukup kita membaca surat-surat pendek yang kita hafal saja Misalnya kalau kita hanya sebatas hafal surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas, kita baca kedua surat itu Rokaat pertama misalnya setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, kita sambung dengan membaca surat Al-Kafirun Di Rokaat kedua setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, kita sambung membaca surat Al-Ikhlas Pun di Rokaat ketiga setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, kita lanjut dengan membaca surat Al-Kafirun Di Rokaat keempat setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, kita baca lagi surat Al-Ikhlas Demikian seterusnya sampai kita selesai melaksanakan sholat taraweh sebanyak 20 Rokaat Lalu kita lanjutkan dengan sholat witir sebanyak 3 Rokaat Yang penting kita harus melaksanakan sholat taraweh, melaksanakan sholat witir Dan jangan sampai kita tinggalkan sholat taraweh dan sholat witir itu dengan alasan kita tidak hafal surat-surat yang biasa dibaca oleh imam Ketika kita sholat taraweh berjamaah di masjid Mari kita laksanakan sholat taraweh bersama keluarga kita di rumah kita dengan penuh keikhlasan dan dengan penuh keimanan Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh